Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sahabat media center dimanapun Anda berada Petang ini kita akan mengadakan sebuah refleksi Satu tahun media center PWNU Jawa Barat 15 Agustus 2020 15 Agustus 2021 Apa yang sudah dicapai oleh media center selama satu tahun ini Saya Ip Yahya sebagai direktur media center Didampingi oleh dua pemimpin redaksi Jadi kami mempunyai dua keredaksian Yang satu redaksi website Jabar.nu.org.id Yang dipimpin oleh saudara Abdullah Halawi Tapi sering dipanggil Abah Walaupun masih muda tapi sudah dipanggil Abah ini Yang kedua Kang Agus Malik Ibrahim Ini pemimpin redaksi media sosial Platform yang dipakai ada YouTube, Facebook, Instagram Kemudian menyusul yang lain-lain dalam persiapan Ada TikTok, Dailymotion dan lain-lain Sore ini kita akan berbincang santai Apa yang sudah dicapai Ini Ngawangkong antara kami Sebagai pelaku Di media center Mungkin yang pertama ini akan dijelaskan oleh saudara Halawi Mungkin bisa diceritakan secara singkat Abah Halawi Bagaimana perkembangan website yang selama ini Abah pimpin Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat YouTube NU Online Jabar NU Jabar Channel Selamat sore Saya kebetulan ya dipercaya oleh media center PNU Jawa Barat Sebagai pemimpin redaksi NU Online Jabar NU Online Jabar ini merupakan subdomain dari NU Online PBNU Situs resmi PBNU Dan statusnya menjadi NU Online Jabar Berarti menjadi situs resmi PBNU Jawa Barat Nah Pada tahun lalu Kita diresmikan berbarengan dengan Pendidikan media center PBNU Jawa Barat Pada tahun lalu Kia Inu Adawami mengatakan bahwa NU itu harus menyediakan informasi penting untuk warga nadihin Setidaknya Nah ini sebetulnya Senada dengan apa yang dikatakan Kiwa Basullah Bahwa pada tahun awal-awal NU berdiri Yang mengatakan bahwa NU itu harus memiliki semacam media Dia dalam kredonya mengatakan sebuah perkumpulan tanpa koran Sama dengan sebuah perkumpulan butatuli Nah NU waktu itu menolak menjadi perkumpulan butatuli Makanya membentuk majalah namanya Suara Naratul Ulama Kemudian Berita Naratul Ulama Dan sampai sekarang ya ketika Sekarang musim teknologi informasi Berita yang berbentuk koran itu dialihkan ke dunia maya Nah ini senada dengan apa yang dikatakan Justur pada tahun 1991 sebetulnya Yang menurut dia membabakan perjalanan NU dalam satu abad itu Ada perjalanan transformasi kebangsaan Transformasi politik Transformasi ekonomi Dan keempat ini adalah transformasi teknologi informasi Nah saat ini kalau menghitung Kalau berdasarkan pembawakan Justur itu adalah Pada situasi transformasi teknologi informasi Nah kata Justur kalau transformasi kebangsaan dan politik berhasil Terus ekonomi gagal Jangan sampai transformasi teknologi informasi itu juga gagal gitu Nah ini adalah tanggung jawabnya anak-anak muda NU kata Justur tahun 1991 ya Nah ini disadari penting oleh PWN Ujawa Barat Dan anak-anak muda NU ya Bahwa media itu berperan sangat vital Dalam perjalanannya Setahun NU Onen Jabar menulis berita Dengan belasan kanal ya Ada kanal warta Ada kanal Di kanal warta ini ada kanal Daerah, nasional, internasional dan juga risalah redaksi dan obituari Dan ada kanal yang lainnya ada kanal keislaman, kanal sastra Nah dengan kanal-kanal ini Kita mampu menaikkan tulisan atau memposting tulisan sekitar 3.334 tulisan sampai hari ini ya 3.334 tulisan itu dari dalam Rata-rata 8 sehari ya 8 sehari Itu kita menulis ribuan Kiai Terus dengan ratusan penulis Jadi dengan demikian ini menjadi semacam alat konsolidasi Abah kan 9 tahun di PBNU ya Menjadi orang pusat lah Kemudian turun gunung ke Bandung Nah dengan 3.000 lebih tulisan itu dalam 1 tahun Apakah Abah sudah bisa menyimpulkan bahwa NU di Jawa Barat itu ada? Ada tetapi ini masih dalam batas minimal Oke NU di Jawa Barat itu ada 27 kota kabupaten Kalau misalnya sehari saja PCNU itu mengirimkan satu tulisan Karena saya yakin di setiap PCNU itu ada sarjananya Ada orang yang pernah berkaitan dengan dunia tulis penulis Itu minimal sehari itu dalam 27 kan Belum lembaga dan banom Itu tidak tercapai kira-kira kenapa bah? Nah ini belum disilatrohimkan bahkan Belum disilatrohimkan Saya yakin di 27 kota kabupaten ini Semuanya ada yang bisa menulis Ada yang mau menulis Tetapi belum selatrohim masih 1 tahun Dan kita kepotong pandemi ya Sebetulnya agendanya sudah siap Kita mau keliling ke tiap cabang Tapi kepotong pandemi PPKM Ada pencegatan di jalan dan lain-lain Kita pilih aman WFH Dengan tetap Meminta tulisan dari kawan-kawan di daerah yang Dengan ikhlas Dikatakan dengan ikhlas Karena kita memang belum memberikan apapun buat mereka Dan Alhamdulillah masih bisa 8 tulisan dalam 1 hari Baik sebelum ke Kang Agus Malik Ibrahim atau Kang Ami Kita akan lihat dulu ya Apa sih yang kita kelola ini Coba dari website dulu Kawan-kawan menyebutnya NUJO NU Jabar Online Atau NU Online Jabar Coba di scroll ke bawah Nah ini isinya Ini media ya Bagian ini yang paling populer dalam Selama 1 minggu Terus ke bawah Kita ada juga soal ekonomi Ada soal 1% and 1% product Kemudian ada Ini yang ditayangkan di Youtube Tokoh Opini Kemudian ngalogat Untuk refleksi dan lain Kemudian kita juga Ada Youtube Nah ini Kita Sudah Mendapatkan surat cinta dari Youtube Artinya jam tayang kita sudah Memenuhi Batas minimal Tinggal menambah jumlah subscribe Dan Yang penting sebetulnya adalah Keistikomahan dalam Memproduksi konten Kemudian ada Facebook Ini Sudah lumayan kita Di atas 18 ribu Likesnya Minimal sehari 10 tayangan Untuk di Facebook Ini dikelola oleh Anak muda Namanya Agung Gumelar Kemudian Kita juga Mengikuti Selera milenial Punya Instagram Nah ini Dengan Dan Ini kita harus selalu Posting Kalau di IG Karena Ketua PWNU kami Gus Hasan Itu Punya akun IG Dan selalu memantau Perkembangan Media center Dari IG beliau Jadi kalau lama Tidak ada postingan Beliau Ini kok Media center Macet katanya Jadi beliau sendiri Masih termasuk milenial Jadi pegangannya IG Sehingga IG kami Digarap oleh Iqbal Tampilannya Diakui Cukup baik Menyegarkan Dengan Tata warna Yang Nyaman Dipandang oleh Mata Nah Ini semua bisa berjalan Platform media sosial ini Dikelu oleh Kang Ami Nah Kang Ami Bisa menjelaskan Dari mana itu Mendapat SDM SDM Kami bisa mendapatkan Kawan-kawan muda ini Yang mau mengabdi Di media center PWNU Sebetulnya Teman-teman Ini Yang ada Di Medsos Itu Anak-anak muda Yang ingin Berhikmah Di Nahdlatul Lama Kebetulan Disini ada Beberapa teman Iqbal Yang menjadi Desain Grafis Kemudian Cep Bagus Yang menjadi Video editing Kemudian Ada Fahmi Sebagai Motion Grafis Mereka adalah Teman-teman Yang pengen Berhikmah Melalui media Mudah-mudahan Sampai kiamat ya Iya Mudah-mudahan Sampai kiamat ya Alhamdulillah Mereka adalah Lulusan Dari Salah satu Sekolah tinggi Di Bandung Jurusannya Desain Jadi mereka Ingin Mengabdikan Kemudian Keterampilannya Di Bisa Apa ya Portofolio Ini ada Di Kalau Bagus sama Fahmi Ini jurusannya Desain ya Iya Kalau Iqbal Jurusannya apa Kok bagus Gambarnya Iqbal ini Sepertinya punya Bakat Bakat Kebutuh Iqbal itu Jurusannya Tapsir Hadis Tapsir Hadis Di Salah satu Universitas Di Bandung Teknik Hadis Mungkin Tapi Keinginannya Ataupun Passion Ya Passion Itu Di Desain Drapis Itu Sangat Bagus Sali Menghubung Menghubung Gimana Itu Iqbal Mungkin Banyak Iqbal ini Ini Iqbal ini Banyak Iqbal ini Sehingga Ini Kadang Tampilannya Itu Ataupun Apa Visuanya Itu Mengejutkan Mengejutkan Tiba-tiba Oke Dan Kelihatan Sekali Perkembangan Dari Awal Kita Punya IG Sekarang Itu Kelihatan Bal Terus Menerus Memperdalam Apa Skillnya Dan Dia Pernah Mendapatkan Penghargaan Apa Yang Terbaru Itu Yang Pertama Di Apa Itu Profiling Profiling Kiai Iqbal Sebagai Salah Satu Dan Sekarang Sudah Jadi Instruktur Ya Sudah Jadi Instruktur Biasalah Incat Nasional Lagi Ya Baik Nah Kembali Ke Abah Alawi Ya Ini Harus Diakui Bahwa Web PWNU Ini Atau Web Apa Kita Ini Mendapatkan Pembaca Yang Tinggi Itu Ketika Muncul Tulisan Tulisan Abah Ya Apakah Itu Tulisan Lama Yang Diolah Kembali Atau Tulisan Yang Memang Dimuat Sebetulnya Kecenderungan Pembaca Web Kita Ini Gimana Sibah Kok Ada Satu Tulisan Itu Sampai 30.000 Pembaca Ada Yang Hanya Puluhan Atau Ratusan Gitu Jadi Menurut Saya Ada Pembaca Yang Khas Di Jawa Barat Ini Mereka Sebagaimana Daerah Lain Mungkin Sebetulnya Kalau Kita Menulis Ajengan Ajengan Jawa Barat Misalnya Kemarin Kita Menaikan Mama Ajengan Kiai Haji Mahmud Mudrika Hanafi Atau Amas Sikoy Pesanren Sikoy Atur Huma Itu Pembacanya Tinggi Kang Nah Saya Cek di Google Memang Tulisan Ini Satu-satunya Satu-satunya Yang Lengkap Terkait Profil Beliau Jadi Yang Lain Itu Hanya Sebatas Berita Kutipan Atau Youtube Sementara NU Online Jabar Lengkap Dua halaman Setengah Itu yang Nulis Siapa Kontributor Sukabumi Amus Mustakim Ini Menunjukkan Tugas NU Online Jabar Itu Menuliskan Kiai Dan Ajengan Yang Berada Di Daerah Masing-Masing Yang Alim Yang Banyak Ilmunya Sementara Pengalaman Saya Di NU Online Di Jakarta Misalnya Kalau Di Daerah Jawa Misalnya Satu Kiai Itu Ditulis Banyak Orang Sehingga Mereka Terkenal Banyak Itu Salah Satu Faktor Selain Kaliman Mereka Sementara Di Sunda Menurut Saya Hari Ini NU Online Jabar Menaikan Kiai Haji Soheh Bunikasih Dari Cianjur Padahal Dia Itu Muridnya Seh Ibrahim Bayjuri Dari Grense Al-Ajar Waktu Itu Kemudian Temannya Seh Nawawi Dan Katanya Ketika Kitab Dijanudaruri Dibikin Itu Adalah Permintaan Dari Kiai Haji Soheh Bunikasi Nah Ini Jarang Diketahui Karena Tidak Banyak Yang Menulis Padahal Kalibernya Internasional Dan Merupakan Kawannya Seh Nawawi Al-Bantani Coba bisa ditampilkan Yang Kiai Soheh Bunikasi Nah Ini Kita hanya punya Makamnya Makamnya Di Cianjur Dan disini Disebutkan gurunya Itu adalah Kiai Haji Ajroi Garut Dan Mama Gentur Itu juga pernah Berguru ke sana Nah Kita Tidak punya Catatan Tentang Kiai Haji Ajroi Nah Ini Menjadi PR bersama Ini Kiai Jadi NU Online Jabari Itu Kiai yang hidup Ditulis Itu dalam bentuk profil Kiai yang sudah meninggal Juga ditulis Dalam bentuk toko Dan ini Hanya 0, sekian persen Ketika saya hitung Di Jabari Itu yang baru Terdokumentasi Dan itu Pembacanya tinggi Dan itu Pembacanya tinggi Nah Kang Ami Kalau melihat Pergerakan di media sosial Yang mendapat Perhatian tinggi Dari publik Itu apa Kang Ami Sekarang di NU Online Jabari Apa Di Instagram Kemudian di Facebook Memang sekarang Yang lebih Menjadi perhatian Adalah Millennial Jadi materi-materi Tentang Millennial Itu sangat Disukai Apalagi Memang Beberapa Waktu Yang lalu Juga Iqbal Pernah Menaikan Apa ya Profiling Profiling pesantren Itu lumayan Setelah profiling Pesantren Kemudian profiling Kiai Nah Sekarang Sedang mencari Lagi yang baru Itu apa Kan gitu ya Jadi Misalnya Banyak dibaca Di website Belum tentu Di IG Dan Facebook Ya Belum tentu Jadi harus ada Apa Sajian yang berbeda Ya Dari materi Yang ada Di web Itu ya Ya Mungkin Karena di Facebook Dan IG Itu Sepintas Kan gitu ya Harus berbicara Dengan visualnya Makanya Susah Kalau misalkan Berita Itu Masukkan Di IG Sedangkan Seperti ini Ini Oke Kan gitu ya Kuat Pembacanya Tapi Kalau misalkan Kita kemas Dengan visualnya Itu juga Sangat sulit Karena Harus ada Perjalanan Foto-fotonya Kan gitu Biar Pemirsa Ataupun Pembaca Juga bisa Membaca Ya Dan memang Salah satu Kendala yang Belum bisa Kita atasi Sepenuhnya Ya Kak Abahalawi Kadang kiriman Foto Kawan-kawan Juga Kualitasnya Tidak Maksimal Ini ada cerita Juga kan Kalau masalah Foto itu Beberapa Tahun belakang Di NU Online Itu Selalu Fotonya jelek Dan selalu Dari posisi Yang tidak Mengenakan Nah Kita bertanya Pada akhirnya Ternyata Ada hubungan Guru murid Yang sungkan Andrakei Jadi Murid santri Misalnya Memotret gurunya Itu gak enak Gak berani Dari depan Dari posisi Yang tidak Mengenakan Bagi seorang Fotografer Jadi ada Psikologi Semacam Taklimol-multalim Masih berlaku Masih berlaku Nah Selanjutnya Kalau Kedepan Memasuki Tahun kedua Apa yang Akan Ditampilkan Baik di web Maupun di media sosial Kalau saya Setahun ini Sudah kelihatan Bahwa Saya ucapkan Terima kasih dulu Kepada Sahabat-sahabat Kontributor NU Online Di 27 kota Kabupaten Dari Cirebon Sampai Sukabumi Dari Karawang Sampai Kepangandaran Yang mereka Berjamaah Mengirim tulisan Mengirim tulisan Kiai-kiainya Kegiatan NU Banom Dan lembaga Yang Dikirim ke NU Online Jabar Nah Tahun kedua ini Ini Menurut saya Akan Berusaha Untuk Lebih Ditingkatkan Lagi Karena Dengan Mengabarkan Yang lebih Banyak Lagi Kan NU Semakin Terkabar Semakin Banyak Dibaca oleh Orang Dan menurut saya Prestasi-prestasi Di tingkat Nasional pun Tidak Kalah Di Jawa Barat Itu Misalnya Saya bersyukur Jumlah Kartanu Misalnya Yang kedua Di tingkat Nasional PCNU Di Jawa Barat Itu Ciamis Dan kecamatannya pun Kecamatan Dengan Nahdiin terbanyak Yang mendapatkan Yang memegang Kartanu Itu ada di Jawa Barat Yaitu di Pamarican Dan disini Kemudian Saya Mendorong saya Untuk Ngewancarai Kisah suksesnya Mereka Dan ternyata Memang Sudah Sejak lama Melakukan Sosialisasi Dan bahkan Agak Semiprofesionalitas Kemudian Ada MWCNU Di Apa Di Pacep Misalnya Yang membangun Gedung MWCNU Sampai habis 540 juta Dalam waktu 5 tahun Terus Di daerah Majalengka Di daerah Apa namanya Kali Jatiwangi Itu sedang Membangun Gedung MWCNU Center Nah ini Kabar-kabar Yang mengembirakan Yang Akan Terus Ditingkatkan Supaya Kabar Mengimrakan Ini Menggerakan MWCNU Di daerah lain Juga Pergelatan Ekonomi Ada yang Produk-produk Di Cerebon Misalnya Ada Air mineral Kemudian Di Subang Ada madu Ansor Cilunyi Misalnya Ada berbagai macam Produk Ini Nanti NUNJabar Itu ingin Saling Saling Menginformasikan Agar Ini Tergerak Bersama Untuk Saling Membantu Gitu Oke Kalau Kang Ami Di Medsos Tahun ke-2 Apa yang akan Ditampilkan Lebih Menggigit Mungkin Konsisten Di Konten Karena Kemarin Kita Untuk Tiap hari Konten Kita Mesti Sedikit Mudah-mudahan Di Tahun Kedua Ini Tiap Harinya Bisa Bertambah Konten Apakah Itu IG Facebook Youtube Kemudian Kita Sedang Merambah Ke yang Baru Dory Motion Itu Mudah-mudahan Kita Sedang Berusaha Memaksimalkan Itu saja Untuk Di Tahun Kedua Ini Kang Ami Dari tadi Kita Ditanya Terus Ini Kang Ami Sekarang Bagian Direkturnya Harus Kita Secar Ini Ini Kan Kita Udah Menjadi Anak Dari Media Center Website Terus Media Sosial Pak Direkturnya Ini Bikin Website Laki Ini Kutub ID Tadi Katanya Ini Ceritanya Bagaimana Dan Untuk Apa Itu Jadi Setelah NU Jabar Channel Kemudian NU Jabar Online Berjalan Saya Melihat Baik Website Maupun Medsos Ini Tidak Dikunjungi Atau Mendapat Kiriman Tulisan Dari Anak-anak Muda Anak-anak Muda Yang Saya Maksud Ini Milenial Usia SMP SMA SMP SMA Ya Karena Memang Tidak Lalu Tinggi Ya Buat Mereka Untuk Menulis Di Keislaman Misalnya Menulis Berita Kegiatan Atau Padahal Kita Selalu Mengatakan Bonus Demografi Kemudian Indonesia Emas 2045 Kemudian Milenial Kita Selalu Mengatakan Dakwah Milenial Tapi Wadah Dakwah Untuk Mereka Mana Gitu Sementara Kita Punya Web Dan Medsos Yang Kita Kelola Mereka Gak Bisa Masuk Sesekali Memang Adik-adik Ibnu Dan Ibnu Ada Kegiatan Kita Shoot Di Studio Ini Tapi Kan Sangat Terbatas Nah Maka Bulan Puasa Tahun Ini Kemarin Ini Saya Mencoba Mengundang Adik-adik Yang Punya Passion Kesitu Disini Ada Fahmi Juga Ada Agung Ada Saida Fadil Dan Lain-lain Ini Coba Saya Sampaikan Ide Kemudian Mereka Eksekusi Dan Sekarang Ini Yang Kutub Ini Coba Di Scroll Kebawah Ini Kita Nah Ini Tampilannya Memang Anak Muda Terus Isinya Anak Muda Semua Sampai Kebawah Ini Semakin Kebawah Semakin Lucu Ini Webnya Nah Jadi Terus Ternyata Setelah Saya Perhatikan Abah Sama Akrami Anak 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 Muda Kita Itu Di Tengah Bebasnya Media Sosial Mereka Itu Sedikit Sekali Yang Punya Keberanian Untuk Posting Karena Media Sosial Itu Kadang Sangat Kejam Nah Mereka Mungkin Belajar Dari Kasus Kawan Kawannya Begitu Posting Salah Dibully Dan Bullian Di Media Sosial Itu Jahat Sekali Kita Pernah Punya Kasus Dulu Adik Kita Dari Banyuwangi Api Api Itu Dia Menulis Sangat Bagus Tapi Karena Dia Dituntut Untuk Mengisi Konten Lalu Dia Meminjam Tulisan Orang Lain Dan Itu Kemudian Dihakimi Oleh Orang Orang Dewasa Nah Saya Menyimpulkan Ini Harus Ada Media Untuk Anak Anak Ini Yang Usia SMP Sampai SMA Yang Justru Mereka Inilah Yang Ada Di Pesantren Yang Ada Di Pesantren Kan Ini Usia SMP Dan SMA Maka Kita Godok Konsep Kutub Dot ID Itu Ini Semacam Semacam Media Yang Menemani Adik-adik Ini Jadi Posting Dulu Ke Kita Kita Kalau Ada Kesalahan Kita Koreksi Kemudian Kita Tampilkan Nanti Setelah Mereka Telbiasa Nanti Silahkan Mereka Posting Di Media Sosial Masing-masing Jadi Sudah Ada Oh Begitu Ya Cara Posting Yang Baik Yang Tidak Mengundang Apa Kecaman Dan Lain-lain Sehingga Kita Jadi Melting Point Nah Kemudian Mudah-mudahan Kedepan Ini AD-AD Ini Menjadi Influencer Lokal Di Lingkungan Masing-masing Setidaknya Mengasuh Mereka Dulu Yang Bisa Suatu Saat Nanti Kirimannya Kalau Sudah Kalau Sudah Lama Atau Sudah Terbiasa Menulis Bisa Dikirim Ke Betul Kalau Sudah Itu Harapannya Nanti Ini Juga Akan Menjadi Penulis Penulis Yang Matang Nanti Ketika Sudah Saatnya Ngirim Ke NU Online Nah Saya Pikir Kita Patut Berbangga Kutub.id Ini Mungkin Kalau Di Lingkungan NU Yang Pertama Platform Media Yang Menyediakan Wadah Buat Anak Muda Makanya Saya Melalui Kesempatan Ini Mengajak Kepada Para Asatir Pada Para Mas Ibu Nyai Juga Yang Mengasuh Siswa SMP SMA Silahkan Manfaatkan Platform Kutub.id Ini Ada Facebook Ada IG Nanti Sedang Disiapkan Juga Ada Youtube Dan Platform Lain Supaya Anak Anak Ini Punya Rasa Bangga Karya Tulisnya Bisa Dimuat Di Website Yang Dikelola Oleh PWNU Jawa Barat Terus Ini Sudah Gaya Mereka Sudah Kelihatan Kang Gaya Tulisan Mereka Dan Yang Disediakan Dikenakan Oleh Itu Jadi Kalau Abah Alawi Kan Kalau Kata Saudara Ilham Daya Tasik Kontributor Daya Tasik Ini Terkenal Galak Kalau Mengedit Tulisan Untuk NU Jabar Online Kalau Kita Ini Sebaliknya Jadi Kita Menawarkan Kamu Bisanya Apa Itu Yang Kita Wadahi Jadi Sekarang Kita Tidak Menentukan Apa Tidak Mematok Satu Pesaratan Yang Ketat Asalkan Semuanya Adalah Kegiatan Di Pesantren Di Sekolah Di Organisasi Terutama Misalnya IPNU IPPNU Atau PMI Nah Ini Silahkan Dikirimkan Bentuknya Misalnya Kalau Menulis Berita Ini Salah Judul Saja Sama Abah Kalau Di NU Online Sudah Dicoret Kalau Di Kita Jangan Takut Itu Boleh Hanya Ngirim Foto Jadi Jadi Ada Kegiatan Foto Sekarang HPnya Bagus Bagus Silahkan Difoto Asal Ini Asal Ada Capsonnya Ada Keterangannya Gitu Dan Jangan lupa Kalau Capson Ya 5W1H Tetap Ada Bisa dipahami Ini fotonya Apa Kegiatannya Dimana Siapa Saja Yang Datang Gitu Kapan Nah Itu Kita Muat Jadi Coba Diklik Yang Ini Yang Pantau Coba Kebawah Ada Pantau Yang Bulat Itu Di bawah Nah Ini Soan Soan Nah Ini Soan Ini Adalah Kisah Adik Adik Kita Ini Soan Kepada Kiai Jadi Yang Kita Muat Nasihatnya Foto Lalu Nasihatnya Apa Itu Saja Soan Kemana Ke Kiasanudin Ke Kiasnawi Ini Kita Gak Ternyata Kiai Di Tingkat MWC Gitu Misalnya Kiai Misio Antoyo Itu Siapa Ini Ternyata Kiai Di Tambun Nah Mungkin Hamzah Sahar Gak Tau Suka Ini Jadi Ini Dengan Memperbanyak Jadi Kalau Abah Itu Ketekst Yang Mendalam Nah Kalau Kita Ketekst Jadi Kita Menampilkan Sebanyak Mungkin Foto Para Kiai Namanya Kedudukannya Apa Nasihatnya Yang Penting Nasihatnya Kepada Kepada Anak Itu Apa Setidaknya Dengan Dengan Kanal Ini Kan Mendorong Anak Untuk Ketemu Kiai Betul Betul Jadi Kan Kalau Ade Itu Pasti Soan Kiai Soan Roi Surya Soan Kranvidya Dan Pasti Foto Nah Sekarang Itu Bisa Dimuat Memfasilitasi Memfasilitasi Itu Kesukaan Mereka Selfie Kesukaan Mereka Soan Soan Dan Pasti Foto Dengan Tokoh Kutub Ini Diharapkan Tidak Ada Lagi Hambatan Wadah Karena Saya Prihatin Misalnya Kang Ami Mengadakan Pelatihan Di Pesantren Sudah Berbusa Bisa Begitu Banyak Karena Facebook Ada Segala Macem Dijelaskan Di IG Dan Ternyata Kang Ami Pulang Anak-anak Mau Ngirim Ke NU Online Takut Kan Mau Ke NU Jabal Online Juga Takut Mau Di IG Sendiri Nanti Dibully Nah Itu Menjadi Perlindungan Saya Lama Sekali Karena Saya Diundang Untuk Mengisi Pelatihan Habis Dilatih Itu Mereka Mengekspresikan Tudusnya Dimana Nah Makanya Dengan Kutub Ini Kita Sekarang Bisa Bertanggung Jawab Kalau Mengadakan Pelatihan Di Pesantren Kita Latih Kalian Sekarang Punya Wadah Silahkan Manfaatkan Keahlian Yang Dimiliki Kirimkan Kesini Tapi Memang Mbah Saya Ingin Ini Matang Dulu Di Jawa Barat Supaya Kita Punya Basis Yang Kuat Sebab Ini Kalau Dibuka Secara Nasional Pasti Ini Santri Dari Jawa Tengah Jawa Timur Menyerbu Menyerbu Dengan Sengat Suka Cita Nah Saya Ingin Ini Di Jawa Barat Dulu Diketahui Secara Masif Dan Kemudian Tiap Pesantren Nanti Bisa Memanfaatkan Ini Untuk Memberikan Kesempatan Kepada Santri Didiknya Untuk Bisa Mengembangkan Bakat Menulisnya Dan Tidak Hanya Menulis Misalnya Saya Tidak Bisa Nulis Tapi Suara Saya Bagus Nah Itu Bisa Di Video Misalnya Ngaji Solawatan Saya Bisa Adhan Dan Adhan Beda Dari Yang Lain Itu Bisa Atau Boleh Tata Lu Sambil Baca Yakulu Boleh Apa Saja Jadi Selama Itu Namanya Kreativitas Santri Kegiatan Yang Positif Di Pesantren Di Sekolah Itu Bisa Kita Muat Jadi Kita Terbalik Kita Menyediakan Semua Wadah Yang Dibutuhkan Kalau Misalnya Nanti Ada Santri Reset Ngelewat Di Pondok Pesantren Mana Sebetulnya Jadi Matang Tapi Tidak Gosong Nah Itu Apa Hasianya Itu Bisa Sekali Kalau Begitu Saya Ingat Pak Maman S. Mahayana Kang Berkritikus Sastra Ugi Saya Katanya Tiap Tahun Sering Menjadi Apa Namanya Juri Juri Lomba Lomba Cerpen Katanya Ketika Saya Baca Karya-karya Pesantren Penang Anak Pesantren Itu Lain Dari Karya-karya Anak Saya Selalu Ada Situasi Atau Kisah Atau Cara Ungkap Yang Berbeda Dengan Anak SMA Nah Saya Membuktikan Itu Pada Bulan April Ketika IPPNU Mengadakan Lomba Cerita Pendek Itu Yang Betulan Saya Yang Juara Pertama Itu Saya Baca Naskahnya Dari Cianjur Anak SMA Ini Saya Sebagai Seorang Pembaca Itu Masuk Kedalam Sebuah Kisah Yang Dari Awal Sampai Akhir Itu Dalam Kondisi Ketegangan Ketegangan Yang Tidak Habis Habis Nah Ini Menurut Saya Itu Bakat Alam Karena Saya Lihat Cara Menulisnya Masih Berantakan Tetapi Saya Bisa Memahami Itu Tetapi Menurut Saya Wasilah Kutub ID Hal Semacam Ini Itu Bisa Ter Nah Waktu Lomba Itu Diadakan Kan Kutub ID Belum Ada Sehingga Karya Mereka Gak ada Nguat Nah Makanya Dari Fakta Fakta Itu Semakin Mendorong Saya Dan Kawan Kawan Untuk Mewujudkan Kutub ID Untuk Segera Dimulai Supaya Tidak Terbuang Sia-sia Apa Yang Mereka Menjadi Bakat Mereka Menjadi Bawaan Mereka Bisa Dibaca Bisa Diapresiasi Juga Oleh Santri Yang Lain Saya Pikir Nanti Kalau Sudah Diketahui Secara Luas Ini Akan Akan Apa Akan Meriah Sekali Nah Makanya Kami Sedang Menyiapkan Segala Sesuatunya Secara Teknis Ini Kita Punya Ahli IT Evan Ini Mudah-mudahan Nanti Bisa Memberikan Pelayanan Yang Sebaik-baiknya Kepada Para Penikmat Platform Kutub.id Begitu Kang Kang Ami Gimana Kalau pertanyaan saya Apakah Nanti Ini Kedepannya Kutub Kontributornya Itu Dari pesantren Atau Umum Juga Bisa Bisa Jadi Pesantren Itu Ya Semacam Kita Prioritaskan Karena Memang Ini Adalah Apa Yang Terkait Dengan Kita Di PWNU Tentu Kita Ingin Supaya Santri Punya Kesempatan Untuk Menyampaikan Gagasannya Dalam Tulisan Dalam Vidato Misalnya Dalam Orasi Tulisan Maupun Tulisan Nah Juga Ekspresi Kesenian Seni Nanti Saya gak bisa Nulis Saya gak bisa Nyanyi Tapi saya bisa Melukis Saya bisa Menggambar Nah Itu Semua Ingin Kita Wadahi Yang Yang Dari Luar Pesantren Misalkan Ya Kalau Itu Apa Masih Menjadi Networking Dengan Dengan Kita Dikelal Oleh Para Kiai NU Punya SMA SMK Silahkan Karena Semua Kegiatan Itu Pada Dasarnya Adalah News Selama Ini Kan Gak Ada Yang Mau Wadahi Misalnya Ada Santri Menyapa Tukang Sapu Misalnya Ada Atau Menyapa Menyeberangkan Orang Tua Di Jalan Atau Hal 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 Yang Positif Yang Dilakukan Oleh Para Santri Itu Semua Bisa Kita Akomodasi Ini Memang Ambisius Ya Kutub Dot ID Ini Tapi Harus Kita Mulai Kita Ingin Saya Terutama Sebagai Pegiat Literasi Tidak Ingin Adik-adik Kita Ini Kehilangan Tempat Untuk Mengekspresikan Apa Yang Ada Di Pikirannya Nah Ternyata Sudah Disediakan Platform Medsos Yang Sedemikian Lupa Tapi Kebanyakan Dari Mereka Adalah Konsumen Untuk Menjadi Produsen Itu Butuh Ditorong Secara Luar Biasa Nah Karena Itu Butuh Semacam Kita Tidak Punya Pretensi Ini Adalah Semacam Bimbingan Tapi Ya Ini Tempat Belajar Bersama Makanya Pengelolanya Juga Anak-anak Muda Saya Sudah Jauh Jaraknya Maka Saya Percayakan Ke Adik-adik Ini Ke Kalian Yang Lebih Dekat Dengan Usia Milenial Dengan Usia SMP SMA Makanya Kalau Lihat IG-nya Kutub Bisa Dibuka Nggak IG-nya Itu Jauh Sekali Dengan IG-nya NU Jabal Online Yang Kutub Coba Kutub Dot ID Nah Ini Tuh Kan Lucu kan Beda Dengan Yang Online Terus Kebawah Coba Ini Bentuknya Memang Milenial Jadi Ini Sudah Ini Kerja keras Teh Saida Fahmi Sama Padil Terus Dendi Ada Zikri Juga Jadi Ini Mudah-mudahan Nanti Setelah Adik-adik PW IPNU Dilantik Kemudian Pandemi Sudah Semakin Teratasi Dengan Baik Mudah-mudahan Ini Apa Akan Menjadi Media Bersama Jadi Kita Ini Didukung Oleh PW IPNU Dan PW IPPNU Jadi Kita Sudah Punya Jaringan Sejawa Barat Melalui IPNU Dan IPPNU Tapi Terhambat Pandemi Jadi Langkahnya Kemarin Agak Terbatasi Mudah-mudahan Kedepan Ini Bisa Terus Terang Aja Obsesi Saya Bisa Mengalahkan Abah Di NU Jangan Online Mungkin Gitu Ya Kita Sudah Cukup Waktu Untuk Merefleksikan Satu tahun Perjalanan Kita Ya Bang Ami Baik Sebelum Ditutup Saya Atas Nama Hedia Center PWNU Selaku Direktur Mengucapkan Terima kasih Kepada Pengurus Wilayah Naratul Ulama Kepada Rizuryah Kaji Muhammad Nuhadawami Kepada Ketua Tanfiriyah Kaji Hasan Nuhi Hidayatullah Dan Kepada Semua Pengurus Yang Selama Ini Membantu Kelancaran Kerja Media Center Alhamdulillah Alhamdulillah Kami Sudah Punya Studio Mini Yang Bisa Dipakai Untuk Shooting Atau Tapping Atau Juga Live Streaming Dan Ini Telah Ikut Membantu Meningkatkan Dakwah PWNU Jawa Barat Secara Digital Mudah-mudahan Kedepan Media Center PWNU Bisa Lebih Baik Lagi Dan Insyaallah Kami Sebagai Bagian Dari PWNU Jawa Barat Siap Melayani Kebutuhan Dakwah Digital Untuk Semua Lembaga Dan Badan Badan Otonom Yang Ada Di Lingkungan PWNU Jawa Barat Juga Kami Dengan Sangat Senang Hati Siap Untuk Berbagi Dengan Media Center Atau LTN Di Cabang-cabang NU Di Seluruh Jawa Barat Begitu Yang Bisa Kami Sampaikan Pada Kesempatan Ini Sampai Jumpa Di Lain Kesempatan Wassalamualaikum Warahmatulloh Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatulloh Wabarakatuh Wabarakatuh Terima kasih telah menonton